Informasi pertama pemirsa beberapa hari terakhir di Merangin cukup dihebohkan dengan adanya pasien yang isolasi di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, dikenakan biaya perawatan selama isolasi di rumah sakit. Di tengah pemerintah menggelontorkan dana sangat besar dalam perawatan pasien COVID-19. Kabar kurang enak terdengar dari Merangin, di mana rumah sakit Kolonel Abunjani yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19, malah beberapa hari terakhir ini cukup menghebohkan Merangin. Di mana adanya pengakuan dari keluarga pasien yang diminta biaya pengobatan atau perawatan selama melakukan isolasi di rumah sakit. Biaya yang diminta selama melakukan isolasi di rumah sakit cukup bervariasi, ada yang 1 juta, 2 juta lebih, hingga 4 juta. Menanggapi hal ini, Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, Berman Seragih, mengungkapkan bahwa untuk pasien yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab, pihaknya tidak meminta biaya sepeserpun. Namun untuk pasien yang berobat ke rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, setiap pasien harus dilakukan rapi tes antigen. Jika hasilnya positif, pasien tersebut dilakukan isolasi dan diambil hasil swabnya. Selama menunggu hasil swab keluar, pasien tersebut dibebankan biaya perawatan. Lantaran jika belum ada hasil swab dan menyatakan pasien tersebut positif COVID-19, biaya tersebut tidak bisa diklaim pihak rumah sakit ke BPJS ataupun pusat. Yang ditanggung oleh pemerintah pusat adalah yang terkonfirmasi atau yang rapid antigen yang positif ditambah dengan gejala mendukung yang disertai dengan hasil pemeriksaan prosesnya mendukung. Itu saja yang dibayar oleh pusat di luar itu, walaupun misalnya antigen yang positif, tapi tidak ada gejala mendukung, itu memang bayar dianggap sebagai pasien umum.